Sementara pemirsa di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebuah daerah aliran sungai dipenuhi sampah rumah tangga. Permukaan sungai pun bahkan tertutup sepenuhnya yang diduga terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Langsung saja kita akan simak laporan rekan Mahathir Muhammad dari lokasi. Ya, Mahathir, di mana lokasi tepatnya sungai ini, Mahathir? Ya, Marin, seperti inilah kondisi dari lautan sampah yang berada di jalan raya Cibinong, Kabupaten Bogor. Di mana apabila Marin mungkin melihat dan juga mengira kami berada di atas tumpukan sampah yang persis berada di sebuah tumpukan daratan pasir. Ini kami tepat berada persis di antara sungai dari Kali Baru, Kabupaten Bogor. Seperti Malin dapat lihat belakang kami, ini kami persis berada di bantaran Kali dari Kali Baru, Kabupaten Bogor. Di mana sampah ini sudah mulai mengeras seperti lautan sampah. Bahkan kami bisa pijak, kami sempat berjalan-jalan, juga melintasi beberapa tumpukan sampah ini. Memang kami melihat sampah didominasi oleh sampah rumah tangga seperti plastik. Juga kami melihat adanya beberapa seperti kayu yang sudah dibakar. Dan juga tidak tanggung-tanggung kami melihat ada beberapa sampah seperti adanya kasur yang dibuang langsung di perairan sungai Kali Baru, Kabupaten Bogor ini. Di mana sampah yang berada di perairan dari Kali Baru, Kabupaten Bogor ini memang sudah kurang lebih berada di perairan ini sekitar 3 hingga 4 bulan lamanya. Kami sempat berbincang langsung dengan salah satu pemulung yang berada di belakang kami ini yang sedang membersihkan dan juga mengambil beberapa sisa-sisa sampah yang masih bisa diambil. Ini kami sempat berbincang memang belum ada dinas terkait atau Pemkot dari Kabupaten Bogor yang melakukan upaya untuk melakukan pembersihan selama 3 bulan, 4 bulan terakhir ini. Dan apabila kami dapat gambarkan kepada Anda malin ini sampah yang berada di perairan dari Kali Baru ini, sampahnya kurang lebih tebalnya dari 30 hingga 40 cm menuju dari air. Dan juga apabila nantinya ke bawah lagi kami suka berbincang juga dengan warga setempat, ini airnya kedalaman air pun dari 30 cm hingga 150 cm kedalamannya. Sehingga memang sampah yang mulai menumpuk dibuang oleh beberapa warga di sekitaran dari Kali Baru ini, ini mulai mengeras dikarenakan namun juga karena dibakar dan juga semakin menumpuk. Dan panjang dari sampah ini sekitar kurang lebih 40 meter panjangnya. Dan kami mendapatkan kabar bahwa memang pada Jumat mendatang, dinas terkait atau Pemkot dari Kabupaten Bogor akan melakukan pembersihan menggunakan alat berat, alat berat maksud kami, yaitu eksapator di daerah dari tumpukan sampah ini. Memang kalau kami melihat sedikit melihat dari toksur tanah dan juga melihat dari kondisi yang berada di sekitaran tumpukan sampah ini, memang apabila kami mengarah ke sebelah kiri kami ini langsung jalan raya Cibinong dan di sebelah kanan kini, ke sebelah kanan hanyalah beberapa kebun-kebun yang memang tidak dekat dari pemukiman warga. Ini memang diduga beberapa warga yang jauh dari sekitaran kali ini datang ke sini menggunakan kendaraan Roda 2 atau kendaraan motor, sehingga mereka membawa plastik yang besar dan langsung membuang sampahnya dari Kali Baru Kabupaten Bogor ini. Dan diharapkan dari warga juga, dari Pemkot Bogor, warga berharap untuk dapat membersihkan dari Kali Baru ini dan juga Kali Baru ini dapat berfungsi seperti sedia kalah. Marlin. Baik, Martin melaporkan langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.